Mekanik bengkel ini membongkar tangki mobil yang diamankan polisi bersama empat penumpangnya di sebuah apartemen di Kemayoran Jakarta Pusat. Pembongkaran dilakukan karena empat orang yang ditangkap mengakui membawa sabu dan disembunyikan dalam tangki. Paket sabu dalam kemasan teh Cina ukuran besar dalam beberapa bungkus ditumpuk dalam tangki mobil. Pengakuan para pelaku, sabu yang akan diedarkan seberat 10 kilogram. Sabu dibawa para pelaku dari wilayah Sumatera Utara dan diantar ke sebuah apartemen di kawasan Kemayoran. Memasukkan ke dalam tangki mobil, kalau melihat packingannya ini, ini barang kemungkinan dari Malaysia atau dari Myanmar. Ini masih kita dalami, barang ini dari mana dan dibawa mau kemana. Ada empat yang kita amankan yaitu MMRS. Mungkin dengan dia undercover hanya empat orang, polisi juga tidak akan menyangka bahwa dia bisa melewati masuk Jakarta. Polisi kini masih memeriksa para tersangka untuk mengetahui jaringan pemasok sabu. Keempat tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti sabu 10 kilogram.